Oke guys balik lagi bersama saya Rifai Ujiha, kali ini kita akan bahas cara setting D-Link Deer 600 menjadi hotspot untuk pelanggan rumahan yaitu satu voucher, satu voucher wifi ataupun satu koneksi internet misalkan PPO ya untuk semua hp ataupun perangkat di rumah tersebut baik CCTV, tv android, tv internet ya dan juga beberapa hp untuk keluarganya ataupun temannya gitu ya jadi kita akan setting router ini menjadi hotspot untuk rumah tersebut tapi sayangnya mungkin kalian juga pernah ngerasain ya ada rumah yang inginnya bagaimana caranya supaya dapat akses internet tapi menggunakan budget yang sangat minim nah disini saya menggunakan Deer 600 ini karena di toko online kalian akan mendapatkan harga yang sangat fantastis yaitu kisaran Rp40.000 mungkin sampai Rp60.000 ya tergantung kalian pintar-pintar mencarinya lah ya anggapnya Rp50.000an lah kurang lebih seperti itu ya jadi ini cocok banget buat pelanggan rumahan yang ingin menggunakan budget yang sangat minim apalagi mungkin sama seperti saya ya kalau saya kan pelanggan rumahan ataupun pelanggan voucheran ataupun pelanggan lainnya ini kan sistemnya saya diutamakan gratis ya free ya dipinjamkan ataupun otomatis biaya dari kita sendiri ya kalau lebih seperti itu nah makanya saya menggunakan alat-alat yang sederhana yang simple dan juga murah yang penting bisa dipakai untuk akses internet tapi kalau misalkan di rumah tersebut ada bocil atau keluarganya yang suka main game saya biasanya menggunakan router yang setidaknya dual band lah yang menggunakan 5G nah ini kan tidak menggunakan 5G hanya 2 GHz only dan juga kecepatannya hanya 150 fps karena memiliki satu antena kemungkinan seperti itu tapi enaknya di sini ya walaupun murah secondnya ini second ya harga Rp50.000 ini second bukan baru dia sudah ada slot one nya atau internetnya dan juga support untuk PPOW ataupun Dynamic IP dan juga static IP bisa oke terhadap panjang lebar lagi kalian juga mungkin sudah paham apa itu voucher rumahan ataupun pelanggan rumahan ataupun PPOW rumahan ya mungkin ada juga yang mengenalnya menggunakan binding bypass ya oke dari panjang lebar lagi ayo kita setting router dir600 ini oke pertama untuk IP default dari dir600 ini adalah 192.168.0.1 dengan username admin password kosong ya atau blank disini nggak ada nggak pakai password lalu klik login seperti ini nah tampilan awalnya akan seperti ini ya guys untuk melakukan setting misalkan kalian meng biasanya mengelola menggunakan sistem PPOW ya zaman sekarang kan tren banget menggunakan PPOW ya ketimbang menggunakan IP bypass static ataupun dinamik dinamik ya sekarang kan PPOW jadi tinggal masuk ke menu internet setup seperti ini di bagian setup lalu internet setup nah disini ada manual-manual internet connection setup kita klik nah disini kita bisa pilih kalian jika pilih menggunakan PPOW nah disini pilih saja PPOW seperti ini lalu masukkan username PPOW nya dan juga password PPOW nya ya oke seperti itu disini ada dinamik dan juga static PPOW nah saya sendiri belum tahu sih perbedaannya cuman biasanya kan kalau misalnya kita ya tinggal masukkan username dan password aja ya ini ada dinamik dan juga static oh kalau dinamik PPOW ini IP nya tidak bisa kita ganti pakai sedangkan jika static PPOW ini ada IP yang bisa kita tuju yaitu IP nya static ya IP nya manual padahal biasanya di PPOW itu ya biasanya IP selalu dinamik ya cuman ini mungkin ada pengaturan baru saya juga jarang saya sebenarnya jarang menggunakan PPOW sih saya biasanya menggunakan dinamik IP menggunakan sistem voucher yang satu voucher yang satu voucher untuk semua HP pelanggan nah bisa menggunakan sistem dinamik IP seperti ini ya Nah kalau misalnya kalian sistemnya bypass binding bypass ya pasti bisa menggunakan dinamik IP jika kalian menggunakan albaipasnya makadres tapi kalau misalnya jika kalian bypassnya berdasarkan IP bisa menggunakan pilih static IP seperti ini Oke jadi paham ya bisa tinggal sesuaikan dengan koneksi kalian bisa PPOW dinamik IP ataupun static IP untuk yang dibawa ini ya kurang lebih sama lah nah disini saya akan tutorial kan karena saya disini menggunakan voucher ya voucher voucher wifi saya ini voucheran jadi dinamik IP jika misalnya kalian PPOW ingat kalau misalnya kalian menggunakan sistem PPOW pilih pilih PPOW jadi jangan ikutin tutorial pilihan saya ya sesuaikan aja dengan apa yang kalian kelola gitu kalau PPOW pilih PPOW kalau misalnya dinamik ya dinamik static static kan contoh saya disini menggunakan dinamik IP maka tidak untuk dinamik tidak ada pengisian apapun ya karena disini sistemnya voucher kalau misalnya kalian menggunakan PPPOW maka isi disini username password dan pasti tahu namanya PPPOW pasti ada username password lalu jika kalian menggunakan static IP maka silakan isi IP address yang kalian bypass atau binding tadi Oke saya disini menggunakan dinamik nah disini ada hostname hostname disini saya ingin untuk pelanggan saya ingin menggunakan ibu Aisyah ya Aisyah ya Aisyah nya pakai Aisyah aja ya Aisyah gini Aisyah hotspot aja gini ya oke ini kurang lebih seperti itu Aisyah hotspot lalu klik save ya jika kalian gunakan dinamik dynamic statik-statik dan juga PPP ya sesuaikan aturannya kurang lebih seperti ini lalu hostname itu intinya nanti si router ini akan mengirimkan ke mikrotik namanya Aisyah hotspot kurang lebih seperti itu ya sesuaikan juga kalian namanya siapa gitu ya nggak diisi nggak apa-apa misalkan tadi seperti awalnya kan DIR 600 nggak apa-apa DIR 600 nanti cuma di mikrotiknya akan DHCP mungkin mungkin akan tertulis bahwa si penerima namanya DIR 600 nanti seperti itu ya nggak terlalu penting tapi lumayan aja diisi lalu kita coba lihat di bagian wireless setup wireless setup kita juga sama saya pilih manual wireless setup connection nah disini untuk pin ini pin nggak usah ya nggak usah kita hidupkan takutnya pelanggan suka-suka mancet tombol WPS atau pin ya WPS tombol WPS biasanya diruterkan ada tombol WPS takutnya dia malah suka ngisang mencet tombol reset Nah jadi sebaiknya kita jangan suka biar jangan suka dibiasakan menggunakan tombol WPS Oke dimatikan terus wireless ini perlu udah nah ini casit namanya Aishya Aishya Hotspot Aishya Hotspot Aishya Hotspot lalu onda portrich connection basic connection nah ini sudah seperti ini ini Security seperti itu mode dipilih nah karena ini untuk pelanggan rumahan jadi kita pastinya harus menggunakan password lah username password kalau saya biasanya selalu menggunakan password itu di belakang routernya jadi supaya enak biar gampang gitu pada si pelanggan tinggal bilang bahwa password wifi nya itu adalah pin di belakang nah jadi angka pin itu kita jadikan sebagai password wifi kalau lebih seperti itu ya nah pinnya ini seperti inilah bisa copy dari sini ini kan pin yang tadi tombol WPS jadi passwordnya ini ya nanti saya blur aja nih ya ini maaf banget kalau passwordnya saya blur soalnya kan ini password wifi nya si Aisyah ya enak kalau misalnya tetangganya saya ngeliat video ini kan nanti tahu passwordnya oke klik save yang sudah jadi Aisyah hotspot plan setup saya disini biasanya untuk pelanggan rumahan ini bebas ya IP nya bebas aja yang penting nggak boleh sama dengan IP mikrotik sebagai contoh misalkan IP mikrotik saya 1921681.1 nah maka IP router pelanggan rumahan itu nggak boleh IP nya sama nggak boleh 1.1 nggak boleh kita bisa pakai biarkan 0.1 ini kan defaultnya 0.1 ini nggak papa boleh dan juga kalau misalkan ada pelanggan rumahan lainnya ini boleh IP nya sama karena ini nanti akan kita colok adalah LAN internet ya atau WAN ya jadi nggak papa nanti router misalkan ada pelanggan rumahnya yang sebelahnya misalkan sebelah rumahnya tuh tangganya itu namanya mungkin Bapak Fajri gitu ya nah dia pasang wifi juga pasang wifi colok kita IP nya sama kan nggak papa nggak papa kalau IP pelanggan rumahnya setelah kan kita nyoloknya bukan ke bagian LAN ya saat kita di rumahnya saat kita di rumahnya saat kita nggak boleh coloknya ke bagian LAN tapi coloknya ke bagian WAN atau internet oke supaya nanti kan IP nya nggak bakal bentuk karena IP yang si router ini yang didapat di router ini kan tadi dynamic IP kita sudah setting dynamic IP itu maka dia IP nya di HCP ya si router mikrotik yang akan mengatur ini hanya IP lokal atau LAN ya kalau saya biasanya pakainya IP 193 deh ini DNS relay ini enable DNS relay ini biarkan di enable ya diaktifkan karena nanti pelanggan router atau misalkan klien HP connect nanti DNS nya sesuai dengan yang diberikan mikrotik ya tidak membuat DNS baru oke biarkan di enable lalu DHCP untuk pelanggan rumahan ini wajib di enable atau diaktifkan ya diaktifkan dan biarkan ini 100-101-1195 kalian nggak mungkin juga pelanggan dia banyak banget kan nggak mungkin kecuali jika kita pasang di tempat restoran ataupun kita pasang di rumah makan atau tempat usaha steam yang menggunakan fasilitas wifi gratis kita pastikan disini DHCP IP rank nya ini harus jauh ya banyak ya harus banyak misalkan dari 2 sampai 254 ini seperti ini boleh kalau untuk rumah pribadi kita kecilkan aja nggak apa-apa seperti tadi ya 119 karena nggak mungkin juga pelang HP nya banyak banget kan nggak mungkin lalu kita next kok jauh juga kita save mungkin tadi kecabut kali ya emang ini LAN nya agak kendor jadi biasa biar ini bekas biasa saya setting-setting jadi LAN nya agak kendor jadi emang kabelannya biasa untuk saya setting-setting bahkan yang untuk penguncinya ini sudah potong tinggal pakai pengunci lagi karena ketarik bisa potongnya oke untuk kembali masih ini admin yang belum kita belum kita rubah masih admin passwordnya juga masih kosong belum kita rubah bagian time and that nah oke gimana ini nah saya ada daerah Indonesia di sini daerah Indonesia jadi boleh disesuaikan boleh juga enggak ya sesuaikan daerah masing-masing tapi nggak di setting juga nggak apa-apa ini hanya pengaturan jam pada routernya nanti ya itupun kalau misal router router dapat internet nah sini kan pastinya dia dapat internet kan pasti time atau waktu pada router tersebut akan otomatis disesuaikan di sini belum ada belum sini masih 2022 padahal di sini di sini masih 2002 karena ini router belum ada internet ya masih terhubung ke laptop saya belum sambung oke lanjut sebenarnya tidak terlalu penting juga sih pengaturan waktu itu biasanya digunakan untuk schedule ketika ada jadwal misalkan jadwal ribut ya atau router mati kita biasakan dimatikan jam 6 otomatis mati jam 6 maka time selalu update itu harus ini ya harus pas ya supaya pas jam 6 kurang lebih seperti itu pengaturan waktu pada router lalu kita ke bagian advance ini port forwarding ini enggak perlu kita otak-atik application enggak perlu user enggak perlu filter enggak perlu juga firewall dms enggak firewall dms enggak perlu juga biarkan saja advance wireless nah ini biarkan 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 enggak apa-apa ini saya rasa routernya kuat menggunakan frekuensi 40 mhz ya dan juga menggunakan wireless mode BGN mungkin enggak kuat ya jadi enggak perlu cuman kan beberapa router itu ada juga yang enggak kuat menggunakan BGN ataupun menggunakan ini ya frekuensi 40 mhz ada juga enggak kuat jadi bisa diturunkan dirubah menjadi 20 mhz only ataupun and only ya menggunakan wireless modenya dan juga transmit power mungkin bisa diturunkan juga ke 50% kalau misalkan routernya nggak kuat cuman ini kan defaultnya sudah seperti ini saya rasa mungkin kuat jadi biarkan saja oke advance network ini UNPN ini biarkan saja sih sebetulnya oke ini sudah diaktifkan nggak apa-apa di matikan nggak apa-apa coba kita ke bagian routing biarkan lalu main kontennya oke ini adalah password tadi ya awalnya tadi blank ya password itu tadi passwordnya awalnya blank jadi kita sesuaikan password ini ingat password ini adalah password untuk kita konfigurasi router kembali telanggan nggak perlu tahu ataupun nggak usah tahu ya router bukan ini bukan password wv bukan tapi ini adalah password untuk masuk ke dalam konfigurasi router yang akan kita pasang di rumah ibu Aisyah tadi ya oke kita jadi passwordnya kita rahasiakan aja sebagai contoh disini ini hanya contoh ya saya contoh 12345678 ini pokoknya password sesuaikan kalian aja yang penting kalian ingat passwordnya jadi cukup kalian aja yang tahu pelanggan nggak perlu tahu tapi kalau misalkan pelanggan kalian memaksa pengen tahu ya nggak papa lah kasih nggak papa dia pengen mungkin mungkin pengen edit-edit sendiri nggak papa silahkan yang penting jangan sampai editan dia membuat routernya menjadi kacau dan mengganggu jaringan kita nah kurang lebih seperti itu ya makanya sebaiknya kita rahasiakan tapi kalau misalnya dia ahli ataupun profesional bahkan kita sendiri mungkin butuh bantuan dia dalam melakukan konfigurasi jadi misalkan ini pelanggan kita mungkin di jarak 1 km atau kilometer 1 km nah dia routernya sering mengalami gangguan mungkin dia pengen uplaka-uprik sendiri dan sebagainya mungkin kita bisa kasih routernya passwordnya seperti itu mungkin daerah dia sering banget passwordnya 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 di bawah bol ya ataupun seperti tadi kan password itu pin mungkin mungkin sudah banyak yang tahu teman-temannya sudah banyak tahu pengen dia pengennya dia berubah pikiran pengen hanya keluarga dia saja yang tahu ataupun dia repot juga kan kalau misalkan kita harus kesana untuk mengedit nah mungkin kita bisa kasih password username nya seperti ini dia bisa edit sendiri kurang lebih seperti itu ya oke kita save ini tadi sebagai contoh 12345678 kita save tunggu nah disini berarti masuk lagi berarti admin passwordnya 12345678 ya jadi kita setting seperti itu oke tadi bagian mana maintain ya bagian maintain lalu save and restore biarkan ini framework update biarkan DNS ini biarkan system check oke ini hanya system tag jadi kita tahu port mana aja yang digunakan ya schedule nah ini schedule yang tadi saya bahas jadi date time itu dalam router digunakan untuk ini misalkan kita pengen reboot ataupun matikan router di jam tertentu di misalkan jam 6 subuh kalau kita ingin matikan jadi bisa menggunakan sistem schedule seperti ini oke login setting gak perlu biarkan oke seperti itu aja settingan konfigurasinya untuk Aisyah hotspot ini sebagai contoh ya nama Aisyah hotspot ini hanya sebagai contoh jika ada kesamaan nama dan karakter saya minta maaf ini nanya sebagai contoh dan untuk konfigurasi router D-Link DIR 600 tinggal kita coba dan mungkin agak sulit juga ya cobain coba 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 dicoba dulu deh coba dulu takutnya konfigurasinya takutnya konfigurasinya gagal ya sebelum kita pasang dirumah ibu Aisyah kita coba dulu sekarang kita pindahkan kabelannya ke bagian internet dan juga hubungkan ke sambungan mikrotik kita atau switch kita yang terhubung ke mikrotik atau jaringan tadi saya password wv-nya apa tadi ibu Aisyah tadi ya password masukkan password wv tadi kita gunakan sebagai pin ya oke coba oke ini sudah muncul login ya karena disini kan saya tadi menggunakan sistem dinamik IP yang memungkinkan untuk satu voucher disebarkan ke seluruh perangkat kalau misalkan kalian PPOW kalian nggak bakal muncul ada login seperti ini jadi PPOW kan sistemnya mikrotik kita yang mengatur kita hanya tinggal aktifkan dan matikan dan pelanggan rumahan hanya bisa membayar bulanan kalau sistem PPOW dan begitu juga kalau misalkan sistemnya binding bypass ya sama seperti PPOW jadi ya bedanya PPOW itu ya menggunakan username dan password kadangkan binding bypass ya kita bisa binding bypassnya makades ataupun IP address seperti itu ya oke ini aja sepertinya sudah sukses kita settingnya sudah berhasil dan juga menggunakan dinamik IP ini contohnya bisa login seperti ini oke saya akhiri saja tutorial kita kali ini saya Rifai Uchiha terimakasih sudah menonton jangan lupa like subscribe juga komen ditunggu video berikutnya thank you adun adun adun